Jadi, di videoku kali ini, aku ingin nunjukin add-on yang paling ditunggu-tunggu di Minecraft MCP atau Bedrock. Tentu saja, apalagi kalau bukan Night Vision. Kalian penasaran kan? Daripada lama, langsung kita mulai aja. Seperti biasa, disini aku bakal ngasih tau ke kalian cara download di website MCPDL. Yang pertama kalian harus lakukan adalah scroll ke bawah sampai kalian ketemu tulisan Night Vision MCPack. Kalian klik yang ini. Abis itu, kalian klik tulisan hijau ini. Abis itu, kita tungguin ya. Nih, sekarang aku udah masuk ke Link Virtice. Kalian tungguin loadingnya, agak lama nih disini nih. Nah, abis itu, kalian klik Free Access with ADS. Kalian klik ya. Abis itu, kalian scroll ke atas sampai kalian ketemu tulisan Discover Article. Kalian klik. Abis itu, kalian klik tanda silang ini. Kita tungguin sampai selesai ininya. Nih, kita tungguin ya. Nah, kan udah hilang kan abis itu, tinggal kalian klik silang lagi. Abis itu, kalian klik tulisan hitam ini nih. Nah, disini aku bakal dimasukin ke Mediafire. Kita tungguin aja. Nah, aku udah masuk ke Mediafire. Abis itu, kalian klik yang ini. Kita tungguin. Ini aku lagi pengen download. Kita tungguin ya, sampai muncul pop-upnya. Nah, abis itu tinggal kalian klik unduh. Nih, kalau APK-APK kayak gini, jangan di-download ya. Kalian batalin aja. Dan selesai. Sekarang ini, aku udah ada di aplikasi yang bernama Jarchever. Yang pertama kalian harus lakukan adalah, kalian klik add-on ini. Klik tanda panah ini. Misalkan ya, nih misalkan nih. Kalau ada tulisan zip di belakang MCPack, kalian hapus dulu ya zipnya. Nah, abis itu, kalian klik tanda panah ini. Nah, disini aku bakal masuk ke Minecraft-nya. Kita tungguin nih loadingnya nih. Nah, ini lagi loading kan tuh. Lagi muter-muter. Nah, lagi nge-import nih sekarang aku. Kita tungguin ya. Nah, udah selesaikan importnya. Abis itu, tinggal kalian klik play. Klik create new. Klik create new world. Abis itu, kalian scroll ke bawah. Klik beaver pack. Klik my pack. Klik night vision. Kalian aktifin. Dan klik continue. Dan abis itu, tinggal kalian klik create. Gampang kan? Gitu doang. Gampang banget. Info dikit ya, karena emang mod ini banyaknya di Java. Jadi, fungsinya ini buat liat di kegelapan. Ada yang tes turpak sama yang mod. Yang versi mod ini bisa kalian hidup dan dimatiin juga. Kayak lampu gitu loh. Dan bisa dipake di server lagi. Yaudah sih, gitu doang. Ya, kita langsung balik ke topik utama lagi aja ya, teman-teman. Jadi, ada dua cara buat liat di kegelapan. Biasanya pake version of night vision atau nggak pake cheat. Ya, aku suka pake cheat sih kalo di MCP. Ya, maaf ya, teman-teman. Sekarang mah, kalian nggak usah pusing-pusing lagi sama hal seperti itu. Dan tenang aja, kalian juga nggak usah takut lagi. Karena sekarang, kalian bisa liat di kegelapan. Dan akhirnya, ada juga kan add-on night vision buat Minecraft MCP. Bener-bener ini yang paling kita tunggu-tunggu, teman-teman. Kalian bisa liat sendiri ya. Ini sekarang aku lagi ada di kegelapan. Dan aku belum mengaktifin add-on night vision di Minecraft aku. Kalian bisa liat sendiri. Gelap banget kan suasana di Minecraft. Ya, emang serem sih bagi aku juga. Tuh, liatin aja. Jombinya banyak banget dong. Kalian bisa liat sendiri. Sekarang ini aku udah pasang add-on night vision untuk Minecraft MCP aku. Dan kalian bisa liat. Waktunya banyak banget kan. Dan ini infinite loh. Kalian tenang aja, nggak usah takut kehabisan atau mati atau apalah itu. Ya, tenang aja. Nggak bakal ilang kalau tuh efeknya. Jadi, enak banget. Nih, sekarang ini aku mau buktiin nih ke kalian. Kalau efek ini nggak bisa kalian clear. Liatin aja nih. Aku ketik efek. Pas task 02, clear. Dan tadaa. Tuh, nggak ilang loh. Nggak bisa diilangin. Bener-bener, kita nggak bisa ngapus efek ini. Jadi, ini berguna banget menurut aku. Kekurangannya, kalian nggak bakal bisa buat di server. Tapi mungkin kalian bisa nambahin di server kalian sendiri. Dan kalian nggak bakal bisa dapetin achievement karena ini BP doang. Ya, wajar sih. Karena ada render dragon. Jadi, mau gimana lagi? Jadi, sampai sini dulu ya videonya. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe YouTube aku. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah semuanya.